Rema hari ini, Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Jemaat Ephesus yang ditulis dalam kitab Wahyu adalah jemaat yang sangat luar biasa. Mereka tekun dalam pekerjaan Tuhan, tidak mengenal lelah, sabar menderita karena nama Tuhan, dan tergolong jemaat yang radikal terhadap kejahatan. Namun, satu yang disayangkan, jemaat Ephesus kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Hal itulah yang dicelah Tuhan. Bahkan dikatakan, betapa dalamnya mereka sudah jatuh. Wahyu pasal 2, ayat 5a. Sungguh sangat disayangkan. Perjuangan mereka yang senindikan hebat, tetap tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Hal yang kita bisa pelajari adalah, orang yang kehilangan kasih mula-mula, belum tentu hanya mereka yang undur dari pekerjaan Tuhan, yang tidak lagi gigi berjuang. Namun, justru mereka yang masih dengan begitu giat, tekun, dan sabar melakukan segala tanggung jawabnya pun, bisa kehilangan kasih mula-mula. Kesibukan, perlahan-lahan mengalihkan perhatian mereka dari fokus yang seharusnya tertuju kepada Tuhan, menjadi pada pekerjaan Tuhan, rutinitas, tanggung jawab, dan lain-lain. Ketekunan kita bukan lagi didasarkan oleh kecintaan kita kepada Tuhan, tetapi karena hal-hal yang lain. Awalnya mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi lalu kita akan mendapati betapa kering dan melelahkannya hidup kita, karena kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Tahun ini adalah Tahun Roh Kudus, artinya, tahun yang akan didominasi dengan karya roh kudus. Apa jadinya jika kita ada dalam posisi sedang kehilangan kasih mula-mula? Bisa jadi, kita hanya akan menjadi penonton saja, menyaksikan orang-orang di sekeliling kita mengalami dasyatnya karya roh kudus. Karena itu, ayo, ambil komitmen, kembali kobarkan api kecintaan kita kepada roh kudus. Bangkitkan kasih mula-mula kita kepada Tuhan, bangun kehidupan roh kita lebih lagi. Kita bisa mengikuti pondok daud, misbah doa pagi, live streaming dari gembala sidang kita, dan masih banyak lagi. Jangan lewatkan tahun ini tanpa pengalaman dengan roh kudus, karena dia jauh terlebih rindu berkarya dalam hidup kita. Haleluya! Adakah hal-hal yang berpotensi mengalihkan fokus Anda dari Tuhan? Apa sejakkah itu? Kenalah apakah yang Anda alami saat ini untuk menjaga jam-jam doa Anda dan hubungan pribadi Anda dengan Tuhan? Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika Anda kehilangan kasih mula-mula dengan Tuhan? Tuliskan komitmen Anda untuk menjaga supaya hal itu tidak terjadi. Tuhan Yesus kami tahu di tahun roh kudus ini, Engkau membawa kami masuk kepada pengalaman-pengalaman bersamamu lebih dasyat lagi. Ngomongkan kami ya Tuhan, untuk terus menjaga fokus kami dan hubungan kami dengan-Mu. Karena kami tahu, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kembalilah pada kasih mula-mula dengan roh kudus yang tetap setia menunggu dan mencintai kita. Terima kasih telah menonton!